Tipe T102BT Jadi ini seri selanjutnya Dalamnya seperti apa Kita cek dulu dari Komarnya Speakernya 1 Powernya 35W Lumayan besar 400W Dan speakernya kita cek dulu Seperti apa pentingnya Thank God that the brothers on the rise Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel saya Kali ini saya akan unboxing lagi Sebuah speaker ACDC Berarti dia bisa Untuk listrik dirumah Ataupun bisa untuk Speaker mobil menggunakan aki Ini dia Advan tipe T102BT Jadi ini seri selanjutnya setelah T101BT T101BT Apa aja perbedaannya Dengan T101BT Dan kisah ranganya berapa Suaranya seperti apa Kalau mau tau Tolong terus Video ini sampai selesai Oke ini dia Speaker ADvan tipe T102BT Sebelum kita mulai Buka isi dalamnya Seperti apa Kita cek dulu dari Kemasan produknya Seperti apa Ini dia Banyak kardus Lumayan panjang juga Panjangnya Star 43 cm Hampir setengah meter ini ya Tingginya Sehingga nya 23 cm Oke Disini ada Ilustrasi produknya Speakernya 1 dan Ini ada Remote nya Spesifikasi nya Spesifikasi nya Sudah bisa TF card Dan USB Bisa FM radio Bisa karaoke Dapet remote Dan bisa bluetooth Lengkap banget Ini T101BT Ada nomor postal nya 6,5 inch Jadi ukuran speakernya itu 6,5 inch Subwoofer speaker High power output Oke pindah ke samping Disini ada Ada spesifikasi nya Output power nya 35W Lumayan besar Rasio sinyal nya 80dB Speaker unit nya 6,5 inch 4 Ohm Power input nya AC 220V Atau DC 14V Ada dua pilihan Ini size nya 400 192 Dan 210mm Di bagian sisi lainnya Ini dia Apa ini NW GW Model Oke lah Kita mulai buka aja Speakernya Seperti apa Ini dia Unit speakernya Sampai Sampai Dapet Sampai Satu buah kartu garansi dan ini buku panduan Buku panduannya Untuk penggunaan Cuma pakai bahasa Indonesia Tidak ada bahasa Inggrisnya Tapi dah Oke lah, kan dijual di Indonesia Ini kabel powernya untuk menyambung ke listrik 220V nya Dan ini sambungan untuk ke AC 14V Atau sambungan ke kalau pengen pakai ke speaker mobilnya Dapat juga satu buah remote Tapi belum dapat kabel RCA untuk menyambungkan ke HP ataupun komputer Lanjut ke speakernya Kita cek dulu seperti apa bentuknya Ini dia Bahannya dilapisi karpet Bahannya kayu Ini di bagian panel-panelnya Ada antena untuk FM radio ini Twitternya dua juga Terus ada pengaturan volume Bass treble Ini ada kabel colokan untuk inputnya Tapi belum dapat kabelnya ya Ini untuk lubang untuk micnya Untuk USB Port untuk USB Port untuk TF card Tombol untuk Apply Pause Previous dan next nya disini Dan ini sambungan untuk kabel powernya Tombol untuk Powernya ini On off nya Dan ini sambungan untuk DC 14V Ada tulisan juga T102BT Hi-Fi Subwoofer Ini ada di sini ada bagian lubangnya juga Di bagian sini ada tulisan Advance digital Ini di bordir Bahannya Dan ini bagian speakernya Kelihatan dari sini Ini Pelindungnya dari plastik Bahannya Panjang produknya Ini 40 cm Lumayan besar Powernya juga 35W itu udah lumayan oke lah Oke kita mulai aja Tes kualitas suara dari T102BT ini Karena kita di rumah Kita pakai kabel ini aja Kabel untuk Sambung ke Listrik di rumah Masukkan ke sini ya Lanjut Kita nyalakan Volumenya disini Disini ada LED indikatornya Nyala atau belum Langsung aja kita sambungkan ke HP Seperti apa Ternyata Keras banget Ini ya Terima kasih telah menonton 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 ke kesimpulan dari speaker ini oke kita masuk ke kesimpulan dari speaker T102BT ADVAN ini jadi speakernya menurut saya ini build quality nya oke banget, padet, keras bodinya lumayan bagus, suaranya oke banget, bass nya juga keluar keras banget ini suaranya, dan keunggulannya lagi speaker ini bisa AC, DC, jadi bisa untuk dirumah dan untuk speaker mobil juga bisa harganya sendiri berkisar antara 300.000 sampai 320.000an harganya lumayan cukup terjangkau dan kultus nya juga lumayan oke, jadi buat yang nyari speaker untuk mobil maupun dirumah, berkisar antara 300.000an speaker ini cukup layak untuk dipertimbangkan, oke begitu dari saya, semoga video saya berbahagia sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih